Intro Dan akhirnya area yang kita nantikan sudah ditembus kurang lebih mencapai pagi ini 17.58 sebagai rata tinggi sementara waktu Ingat dengan ulasan di pekan lalu tentang 3 pola dan akhirnya di penghujung hari Jumat kita menambahkan 1 pola lagi yang ditemukan di grafik H4 Symmetric triangle sudah confirm terpenuhi segala perseratan dan menembus area dari resisten tersebut Lalu kemudian juga inverted head and shoulder Lalu kemudian juga kita memiliki bullish rectangle yang sekarang sedang diuji Apakah akan menjadi area resisten yang cukup ampuh atau justru melanjutkan kenaikan Ingat kalau ini benar hasil melanjutkan kenaikan let's say dengan ditutup di atas area 1747.00 Maka kemungkinan elite wave untuk wave kelima sudah layak untuk Anda follow Bahkan kemungkinan tendensinya dalam 1 atau 2 bulan ke depan Saya rasa cukup wajar kalau kita mengharapkan area 1900 akan segera muncul Tapi kurang lebih dengan target dari symmetrical triangle sendiri Area yang terdekat 1768 bertempatan atau sedikit saja di atas area yang sampai saat ini masih belum ditembus Yaitu area tertinggi di 2020 yaitu 1765.00 Seperti apa yang sempat saya sampaikan di penghujung kuartal kedua Memasuki area kuartal ketiga di bulan Juli hingga bulan September Maka itu adalah kesempatan yang sangat layak untuk Anda ikuti Terutama untuk manfaatkan situasi dan kondisi uncertainty Oke, lalu kemudian secara fundamental Lagi-lagi kekhawatiran terhadap virus corona kembali merebak dan menjadi headline news Di penghujung akhir pekan lalu Dikarenakan dengan meningkatnya jumlah kasus Belum lagi kita berhadapan dengan tendensi bahwa semua negara sudah tidak memperlakukan lockdown kembali So, apakah ini akan menjadi pemurang untuk semua negara? Bahkan WHO mengingatkan bahwa kemungkinan potensi penularan masih bisa terjadi bahkan jauh lebih cepat Dan juga mengingatkan tentang cara penularan yang mungkin saja bermutasi dari virus tersebut Dan tentunya dengan hari ini tidak ada data ekonomi yang terlampau tinggi Tapi beberapa fokus perhatian tetap berada pada kebijakan-kebijakan dari bank sentral ataupun kebijakan pemerintah So, kita akan nantikan isu-isu perkembangan lebih lanjut Tapi untuk pekan ini kurang lebih yang terfokus adalah tentang paket pendanaan dari Uni Eropa Tenical View 22 Juni 2020 Irfan untuk Agrodana Tenical View Gold 22 Juni 2020 per jam 11 lewat 50 menit waktu Indonesia bagian Barat High kini berada di 1 atau 17.58.40 dan low 17.45.40 Sementara running price kini bertahan di 17.51.30 Apa yang sempat kita rekan di 2 hari penghujung pekan lalu, hari Kamis dan Jumat saat saya mengatakan tentang ada 3 pola Dan juga di hari Jumat ditambahkan dengan 1 pola yang ditemukan di grafik K4 Oke, yang pertama adalah inverted head and shoulder yang ditemukan pertama kali di pekan lalu untuk daily chart Kalau kita bicara tentang inverted head and shoulder dengan neckline di area 17.47 atau 17.48 Ini terbukti sudah ditembus ya Berarti kita akan memiliki target setinggi atau kedalaman atau sesuai dengan kedalaman bagian head Anda bisa tinggal tarik saja arealnya kurang lebih seperti ini Anda bisa gunakan dengan sampai tail tersebut atau cuma di bagian kedalnya saja Kalau misalkan ini yang dilakukan maka yang lebih precise adalah areal 18.10 ataupun 18.11 Itu adalah target inverted head and shoulder kita Lalu kemudian yang kedua adalah bullish rectangle atau bullish flag Dan tentunya ini adalah bagian tiangnya, ini adalah bagian rectangle atau bagian flagnya Dan Anda bisa lihat disini dia sudah sedikit menampakkan wujudnya Di ujung dari areal tertinggi atau kita sebutnya dengan resisten dari bullish rectangle ataupun bullish flag yaitu 17.47 Yang mana pekan kemarin kita sudah memperkirakan dan mendapatkan areal 19.20 sebagai target medium term Tapi kurang lebih 50%nya akan berada di kisaran 18.50 ataupun 18.40 Jadi kurang lebih dengan inverted head and shoulder ini juga sudah menapaki kemungkinan potensi yang akan terjadi berikutnya Nah lalu yang kemudian yang paling penting adalah yang sangat kita nantikan Elliot wave dengan wave kelima Elliot wave wave 1, 2, 3, 4 Di mana adalah wave ke 3 itu adalah tiang dari bullish rectangle kita atau bullish flag kita Dan wave keempatnya adalah bagian rectangle-nya atau bagian flagnya Sehingga yang saat ini terjadi kalau dia ternyata berhasil sustain di atas 17.47 Maka kita sudah mendapatkan areal yang kita sebut dengan wave kelima dan itu membuka peluang kenaikan lebih lanjut Targetnya sampai mana? 19.20 of course itu adalah target utama kita Dan saya tidak bicara lagi-lagi tidak bicara untuk target intraday 19.20 Tapi secara bertahap kemungkinan kita akan menuju areal 19.20 Dan ini sudah membuka peluangnya dan Anda bisa manfaatkan juga momentumnya Di grafik keempat yang tak kalah penting kemarin adalah kita sempat menemukan areal symmetrical triangle Dan ini saya sudah tarik garis lurus yang setinggi areal segitiganya Saya sengaja buat day areal ini jadi ekstensinya disini Kemudian kita coba tarik areal tersebut setinggi kurang lebih disini Dan saya mendapatkan areal target kita adalah 17.68 Persis dengan apa yang sempat kita share kita ulas di forex chart siang tadi Dimana kemungkinan potensi untuk kali ini sangat reasonable Lalu kemudian dia rally yang sangat cepat hingga 17.58 Jadi kurang lebih di pagi hari pun di sesi Asia Kita sudah mendapatkan range yang cukup lebar untuk gold kurang lebih 13 poin Nah pertanyaannya tentunya apakah ini akan kembali mengalami kenaikan Atau sudah cukup lalu terkoreksi Atau mungkin ini sudah saatnya pullback atau penurunan Of course dengan adanya symmetrical triangle tadi sudah kita ukur 17.68 50% nya kurang lebih sudah dicapai juga di 17.48 Nah lalu kemudian areal garis biru ini adalah historical price Dimana secara historical sempat menjadi peraduan antara 17.47 sampai 17.48 Sebagai areal resistent Oleh karenanya dikarenakan dia sudah menembus 2 areal resistent terdekat Maka kali ini resistent atau support pertama kita akan berada di 17.48 Ataupun 17.49 Dan support kedua kita akan berada di kisaran 17.44 Ataupun 17.49 Nah ini adalah normal teman-teman kalau misalkan dia mengalami penurunan At least sampai areal ini masih cukup normal Kalaupun misalkan maksimum kurang lebih pullback hanya diizinkan kembali di areal resistent yang sebelumnya menjadi resistent triangle Jadi kalau misalkan ini sudah disini tahapannya akan sangat-sangat riskan Tapi yang sangat normal anda bisa manfaatkan adalah 17.44 Ataupun 17.48 Itulah sebabnya Untuk hari ini saya lebih merekomendasikan anda untuk melakukan buy on deep Kurang lebih di kisaran areal 17.49.40 Ataupun 17.51.20 Kurang lebih ini koreksi dari 50% ataupun historical price nya Lalu kemudian target pertama adalah 17.56.50 Kita akan mengarah kepada area sana Lalu kemudian target kedua adalah 17.64.50 Padahal target dari segi tiga itu adalah 17.68 Tapi saya mencantumkan target kedua kita hanya berada di 17.64.50 Untuk anda yang bertanya-tanya kenapa Karena ingat areal tertinggi sepanjang 2020 ini baru tercapai di 17.65.00 Jadi ada baiknya anda akan mengambil langkah sedikit di bawah areal tersebut Untuk mengantisipasi kemungkinan ini masih menjadi areal resistent kuat Selalu gunakan soplos dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading yang ada Kira-kira untuk bakro dana Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!